Intro Tak hanya bermimpi dan bercita-cita Pelan-pelan, Alia yang sudah menginjak remaja Mulai mencari jalan untuk mengejar cita-citanya Sayangnya, keinginannya tersebut sempat mendapatkan lampu merah dari sang ayah Diminum pak Iya ma, makasih ma Sama-sama pak Selamat pagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tuh Alia udah pulang pak Kamu dari mana saja Alia Jam segini kok baru pulang Ini kan sudah malam Iya pak Tadi Alia habis casting Castingnya lama Banyak banget soalnya yang casting Kamu tuh ya Bandel Berulang kali papa sudah bicara sama kamu Papa tidak mau kamu terjun di dunia artis Eh, nekat Malah ikut-ikut casting segala Coba kalau kayak begini Sekolah kamu bisa terlantar Tapi pak Tidak ada lagi casting casting Stop shooting Bagaimana Bisa Kamu janji sama papa Iya pak Iya pak Alia janji Makasih ya pak Karena dulu sebenarnya ayah saya nggak Nggak kasih lampu hijau tuh waktu saya mau jadi artis Karena dia takut pendidikan saya terganggu Cuma dulu ibu saya yang Ya namanya ibu-ibu ya mungkin lebih sering berinteraksi dengan anaknya gitu Jadi paham banget lah keinginan saya gitu Jadi dia yang kayaknya melunakan hati ayah saya lah Karir keartisan Alia Rohali dimulai saat dia masih kuliah Dan berhasil memenangkan Ajang Abang None Jakarta di tahun 1994 Tak berhenti di situ Selang dua tahun sesudahnya Alia bahkan berhasil menjadi putri Indonesia tahun 1996 Berkat prestasi yang diraihnya sontak seketika jalan Alia untuk berkecimpung di dunia hiburan pun langsung terbuka lebar Tak tanggung-tanggung Alia yang mulai banyak kebanjiran tawaran film dan sinetron Harus rela mengambil cuti kuliah agar bisa berkonsentrasi di dunia keartisannya Halo ma, Alia mau pergi kuliah dulu ya ma? Oh iya sayang Jangan lupa buat tanda tangan yang surat ini ma Loh surat apa ini sayang? Kok pakai minta tanda tangan segala? Iya ma, ini surat cuti kuliah Alia Sejak Alia jadi putri Indonesia Alia banyak kegiatan ma Jadi Alia memutuskan untuk cuti kuliah ini Oh gitu Kamu yakin sayang mau cuti kuliah? Terus gimana dengan pendidikan kamu? Mama gak mau loh ya Gara-gara ngejar kerjaan kuliah kamu jadi terbengkalai Kamu tuh gimana sih? Udah ma, ini cuma satu semester aja kok Abis itu Alia bakal kelarin S1 kuliah Alia Oke Mama setuju kalau kamu memang yakin kuliah kamu gak akan terbengkalai Tapi janji loh ya Setelah kegiatan putri Indonesia kamu selesai Kamu harus kelarin kuliah S1 kamu Kamu tetap harus jadi sarjana hukum tepat pada waktunya Iya ma, Alia janji kok Makasih ya ma Iya sayang Ini suratnya Alia pergi dulu ya ma Iya sayang Hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi saya tuh orangnya memang Udah tau konsekuensinya gitu Bahwa Ya lo mau melakukan segala macam hal Atau kegiatan di luar kampus Itu harus mau lebih berusaha gitu Dalam arti lebih capek udah pasti Karena setelah itu tahun 97 Setelah jadi putri Indonesia juga Saya udah mulai tuh main sinetron gitu Jadi udah bener-bener yang Kehidupan saya tuh ya Fokus di kampus Kalau pas lagi kuliah Habis itu langsung ke lokasi syuting gitu Buat syuting kan kadang-kadang balik lagi Misalkan ada kuliah sore gitu Tak hanya sukses menjadi pemain sinetron dan bintang iklan Sosok Alia Rohali yang cantik, pintar dan cerdas ini Lantas mulai kebanjiran banyak pekerjaan lain di luar dunia sinetron Alia lagi sibuk ya? Ada apa nih mas? Tumen datang ke lokasi syuting Jadi gini gue kan ada project besar tuh Dan gue mau ngajak lu gitu Serius lu mas? Project apaan? Film atau sinetron nih? Kok mau dong ikut? Nah itu dia Gue gak mau garap film atau sinetron Tapi gue mau bikin acara kuis gitu buat tayang di TV Dan gue pengen lu yang jadi presenternya nantinya Gue jadi presenter? Lu serius? Aduh Bisa gak ya gue? Kok gue gak pede ya mas? Tenang aja Alia Gue yakin lu pasti bisa kok Lu kan cerdas Secara lu sarjana hukum kan Gue yakin acara ini nantinya bakal sukses Lu pasti bisa kok Yaudah deh kalo gitu Gue mau deh mas Dalam perjalanan Akhirnya saya malah Lebih banyak Istilahnya tuh Tawaran pekerjaan dan segala macem tuh Justru di dunia presenter gitu Jadi Juga ada Apa namanya Kuis kan waktu itu Yang kemudian melambungkan nama saya lah Terus Karir saya juga Di puncak tuh karena Acara yang saya bawakan tersebut Ya Puncak karir Alia dimulai saat dia berhasil Menjadi presenter kuis siapa berani Tak tanggung-tanggung Alia Rohali Berhasil menyabet penghargaan bergengsi Sebagai presenter terfavorit Di tahun 2002 Kesuksesan acara tersebut Sontak langsung melambungkan namanya Dan membuatnya masuk Di jajaran artis papan atas Maaf Mbak Ana Gangguh Boleh minta foto gak? Boleh dong Ayo Makan sepangat sama Mbak Ana Iya Makasih ya Mbak Ana Iya Kok gak sama anaknya Mbak? Anakku kan di rumah Makanya aku harus buru-buru pulang Karena udah tungguin Ya udah Aku permisi ya Makasih Mbak Alia Iya Saya Ngurus anak juga Terus ngurus keluarga juga Kuliah Saya Berhasil juga Terus sebagai presenter Dapat banyak penghargaan Puncak karir saya disitu Main sinetron juga Saya dapat gelar master Wah Jadi Bisa kok Gitu Melakukan segala sesuatu Ini bukan berarti Ya pasti adalah yang Yang Akhirnya terkorbankan gitu Kadang-kadang ada Gitu ya Gitu ya Mama kenapa? Gatau nipah Aku masuk angin kali ya Karena kemarin pulang malam Mama yakin masuk angin Hidris Dan Gitu ya Lepas Gitu ya Gitu ya Lepas Gitu ya Terima kasih.